Terima kasih. Yaudah deh, kalau gitu kainnya permisi dulu ya, Om. Kenapa, Pak? Kayaknya Bapak pusing banget. Iya, lagi pusing. Ada masalah keuangan di perusahaan ini. Ini, Pak, saya buatin kopi buat Bapak. Siapa tahu bisa bikin Bapak lebih relax. Kalau begitu, Bapak mendingan pulang aja, Pak. Bapak istirahat takutnya nanti malah tambah parah, Pak. Iya, kamu benar. Kalau gitu, saya duluan. Nah, kalau begini kan aman. Rencanaku bakalan berhasil nih. Saya bantu, Pak. Saya bantu, Pak. Si Okta itu deket banget ya, Saupo Baskol. Ya, kira-kira kenapa? Mungkin karena kerjanya bagus sekali. Lagian kan sebelum si Okta itu kerja di sini, dia punya pengalaman kerja yang bagus. Mungkin karena kerjanya bagus banget, makanya bos-bos puas dengan hasil kerjanya. Masa? Kok Rasti malah mikirnya? Gimana gitu ya? Agak curiga dikit sih. Kayak dia ngedeketin bos-bos, karena dia tuh ada maunya. Ras, gak usah mikir yang macem-macem, bisa gak sih? Bisa sih. Tapi kalau nanti diteraktir makan siang. Mulai lagi, dasar. Aduh, masih ada aja seujang lagi. Itu orang gak bisa apa ya? Sehari aja gak ngahampat gue. Iya, Pak. Iya, Pak. Ujang jalan sekarang pulang, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak. Malam ini gue bakalan jadi orang kaya nih. Siapa bilang cari duit susah? Ada kecara yang instan. Maaf, Ma. Punya mata gak sih lo kalau jalan? Maaf, Pak. Tadi Ujang lagi nyari nemtek Ujang, tapi gak tau kemana. Ya ampun. Nemtek aja begitu bisa ilang. Ntar yang lain-lain bisa ilang juga. Gue heran deh, kenapa sih lo masih bertahan kerja di sini? Apa-apa ilang, apa-apa ilang. Apaan lo liat, lak? Ini berkas-berkas laporan kerjaan yang mau gue bawa pulang. Gue kepo lo ya? Enggak, Mbak. Enggak kok. Yaudah, ngapain lo masih di sini? Pulang sana. Bikin gue emosi aja lo. Iya, Mbak. Maaf. Mereka misi ya, Mbak. Semua orang di kantor ini rese banget. Kepu banget kayaknya gue mau ngapain aja. Kalau gue udah kaya, gak bakalan gue kerja di sini lagi. Alhamdulillah, gaji Ujang udah cair. Jadi Ujang bisa beli obat buat Bapak. Alhamdulillah, ya Allah. Salahin uang lo. Bang, jangan, Bang. Ini duit buat beli obat Bapak saya, Bang. Bang, gak peduli. Bang, abun, Bang. Iya, Bang. Abun, Bang. Abun, Bang. Sekarang lo pergi. Atau gue b****in lo. Iya, Bang. Abun, Bang. Allah. Gimana caranya pulang, ya? Gajiku diambil semua sama preman. Buat naik bubis aja gak ada. Kang Ujang? Asafir al-Azim. Gitu? Kan kok mukanya babak belur gitu sih? Mbak, tadi... Tadi saya habis dipukulin preman, mbak. Asafir al-Azim. Terus juga gaji saya diambil semua sama preman. Kan baru terima gaji, Kang Ujang. Kasian banget sih, Kang Ujang. Yaudah, Kang Ujang pulang bareng kita aja ya. Kang Ujang mesti tinggal di kampung kucerit, kan? Masih, mbak. Masih. Tapi gak ngerepotin ke, mbak? Enggak kok. Gak ngerepotin sama sekali. Kang Ujang, yuk. Masuk ke sini. Saya di belakang, Peh. Iya. Maaf ya, mbak. Buntan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak Soleh. Eh, silahkan masuk. Nah, Adam. Gimana keadaannya, Pak Soleh? Ya, beginilah, Nadam. Masih belum ada perkembangan. Obat dari pesis mas rutin diminum sama bapak. Yang sabar ya, Pak Soleh. Iya, neng. Sista. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Apa yang suara? Nung. Kan iya, Pak Soleh. Adam, silah. Pasti. Kamu kok ada di sini? Ini, Adam, tadi aku melihat Kang Ujang lagi dikebukin sama preman di jalan. Makanya pojokin pulang bareng, deh. Mustafa Lijan. Kamu ngapain di sini? Aku emang udah jangka sama Sista. Mau juga pas oleh malam ini. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Dari tadi pagi, Mas Adam itu udah kangen banget sama kakak Nia. Cie. Tunggu di sini. Kang Ujang, itu jadi dikebukin sama preman. Iya, Mas. Maafin Ujang ya, Pak. Gaji Ujang semua terdiri dari preman. Padahal gaji Ujang tadi itu buat ngebuh sobat Bapak. Udah, kamu gak usah sedih. Itu berarti bukan rejeki kita. Kamu yang sabar aja, Nia Jah. Yang penting buat Bapak, Kamu bisa pulang dengan selamat. Kang Ujang, Pakai ini aja buat beli obatnya Bapak. Bakannya ini, ini serius? Gak apa-apa, serius. Mbak, tapi beneran gak apa-apa kan, Mbak? Gak apa-apa, Kang Ujang. Ya Allah. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Kang Ujang. Pokoknya, kalau misalnya ada apa-apa, Kang Ujang langsung kabarin saya aja, ya. Iya. Sekali lagi makasih ya, Mbak. Mas. Iya, makasih banyak ya, Mbak. Assalamualaikum. Dok, bagaimana keadaan Bapak saya, Dok? Maaf sebelumnya. Penyakit Bapak Soe ini sudah parah. Harus sudah dioperasi. Sebentar, saya bikinkan resep dulu, ya. Silahkan. Ya Allah. Mengapa Engkau memberikan cobaan kepada keluarga Hamba, ya Allah? Ya Allah. Bapak. Maa. Bapak. Kamu gak usah sedih, ya. Ini semua sudah takdir Allah. Pak. Tapi Bapak harus dioperasi, Pak. Ini saatnya kamu harus memikirkan diri kamu sendiri. Bapak gak usah dioperasi. Bapak melihat kamu senang. Bapak juga bahagia. Ya, InsyaAllah Bapak bakal sembuh. Amin. Amin. Bapak sehat terus, ya, Pak. Amin. Bapak jangan usah di. Iya. Mudah-mudahan. Bapak akan usah di. Bapak. 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 Saya di mana ini? Indah sekali tempatnya. Jangan-jangan saya lagi ada di surga ini. Itu kan Neng Rati. Bidah dari surga ku. Neng Rati. Neng Rati. Neng Rati. Bidah dari surga ku. Aku senang sekali. Kita bisa ketemu lagi di surga ini. Neng. Kau mau diam saja sih. Neng Rati. Tataplah wajahku. Wajah yang penuh dengan ketulusan cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak. Aduh, aduh. Periksa-periksa. Oh, Tidak gerak lagi. Bangunin. Teh. 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 Bangun. Teh. Aduh, Tete. Tete. Kepalanya ngejedak lagi. Angkat, us. Wah, udah bangun. Aman. Us, us. Tarik, us. Tarik. Us. Nah, ini dia nyanyi pelenggap, lo nge. Ya, ditarik dong. Males banget sih, us. Kenapa sih, us? nanya dimana pangkalan no ketoprake daus aku tidur ampe jatuh begitu tuh kotor tuh tuh ngapain tidur disini aduh menjatuhi bawah aja teh ya sombongnya secara otodidak nih orang sangka ya di kampung kucerit calon papanya ada mama sista porhati porhati yang kita kejar-kejaran saling bersaing oh oh nyabu air ya eh gue-we dah usah ketoprak tak jangan sasa-sasa dilupa-lupain nek-nek-nek-nek-nek-nek-nek-nek-nek-nek inget dong hahaha eh ngapasih kok siapa ke baju gini kan jangan-jangan dia begitu jatuh palahnya kan tadi ngejedak iya ini kena penyakit yang lupa itu. Ini kalau dilihat dari bahasa psikologis, ini kayaknya amnesti nih, Os. Kayaknya anak-anak ini. Amnesti gimana? Amnesti mau untuk pajak. Oh iya, iya. Jadi apa ya? Istilahnya apa ya? Ini apa sih? Kamsia. Kamsia sama bahasa Chinese. Terima kasih. Lansia, lansia. Orang tua yang udah gak jalan lagi ada di salah satu. Mas, sekarang hari Jumat ya? Kok apa? Ini saya pake baju koko nih. Wah bener, lupa nih. Eh, T. Setiap hari, T dan dananya kayak begini. Eh, T. Dia namanya... Tuhan ya? Tuhan. Gimana mobilnya saya pesan? Ada kan? Iya, pokoknya saya maunya mobilnya yang terbaru. Gak mau yang pasaran. Hah, hitam? Aduh, saya gak suka warna hitam. Saya mau warna kuning. Oke. Oke, siang ini saya transfer sisanya 30 juta ya. Shhh. Banyak juga ya duit dia, Cokta. Sampai mau beli mobil segala. Padahal kan dia baru kerja di sini. Rasti aja yang ngerajin nabung gaji. Sampai sekarang masih pake mobilnya papa. Itu juga kadang-kadang. Shhh. Jangan-jangan ya. Dia itu... Eh! Shhh. Rasti apaan sih? Udah bisa gak sih? Nggak usah-usah. Siapa tau dia habis dibut warisan. Nggak? Warisan? Tapi dari pengusaha. Huuu! Ya ampun. Kang Ujang, apa kabar? Mbak Rasti, makannya? Gimana? Bapaknya udah diperiksa? Udah, tadi. Kata dokter, Bapak Ujang kena kanker paru-paru, Mbak. Astagfirullahaladzim. Yaudah, Kang Ujang yang sabar ya, Kang. Nanti biar saya coba ajun pinjaman sama perusahaan buat pengobatannya. Rasti juga bakalan ngebantuin Kang Ujang semampu Rasti. Aduh, Mbak. Kang Ujang jadi gak enak repotin terus. Makasih banyak ya, Mbak. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Om, kok uangnya bisa hilang semua sih, Om? Saya juga gak tahu. Saya baru buka berangkas hari ini. Pas dilihat semua sudah lenyap. Pasti ada yang nyuri, Pak. Oke, siang ini saya transfer sesuai 30 juta ya. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu, Ras? Lu nuduh gue. Yang ngomong gue nuduh lo siapa? Jangan gerak lo. Sudah, 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 Sudah. Jangan pada ribut. Kita akan usut kasus ini. Iya, Om. Kalau perlu panggil polisi, Om. Jari cepat kelarin nih semuanya. Pak, kalau namanya uang itu ada yang hilang, udah pasti ada yang namanya Maling. Nah, biasanya Maling tuh suka teledor gitu loh, Pak. Pasti ada aja barang-barangnya yang suka ketinggalan atau apa. Mendingan coba deh saya cek. Kali aja ada barang bukti deket-deket perangkas, Pak. Nah, ini dia, Pak. Ada nentek. Tuh kan si OB itu, Pak Ujang. Ujang. Ujang, Pak. Mungkin banget, Pak Ujang. Pak Ujang itu orangnya baik. Lo tuh gak cerdas banget ya, Rasti. Aduh, udah jelas-jelas di situ tuh ada nenteknya si Ujang. Pak Ujang itu biasa bersih-bersih di sini kalau malam. Nah, itu dia maksud gue, Rasti. Karena dia sering malam-malam di sini, dia kemungkinan besar pasti Ujang yang nyolong. Ujang, apa benar kamu mengambil uang di perangkas saya? Saya tidak pernah mengambil uang siapapun, Pak. Melihat saja saya tidak pernah, apalagi saya mengambil. Gak usah bohong, lo. Tuh, tuh, buktinya nentek lo aja di samping berangkas. Kalau masalah nentek itu emang hilang dari kemarin, Pak. Saya tidak pernah melihat uang itu, apalagi saya mengambilnya, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Tuh, Pak. Kamu juga udah pakai sumpah demi Allah, Pak. Lo masih percaya sama sumpah, ya ampun. Sumpah dia itu cuma di mulut doang. Pasti dia yang maling. Benar, Pak. Pasti dia yang maling. Kalau kamu nggak mau ngaku, kamu tidak bisa bekerja di sini lagi. Dan kamu harus ganti rumah. Maafin Bapak ya, Jah. Bapak harus pergi jauh dari kamu. Selama ini Bapak cuma bisa nyusahin kamu. Bapak cuma pengen lihat kamu bahagia. Kenapa lo belum pergi juga dari sini? Mbak Wokta tegain dulu saya mengambil uang itu. Saya emang orang susah, Mbak. Tapi pantang bagi saya mengambil orang uang lain. Bodo amat! Siap-siap aja deh lo bakal di penjara. Eh, Jang. Gue kasih tau sama lo ya. Maling model kayak lo gini harusnya dapat hukuman yang setimpa. Jangan-jangan Mbak yang ambil uang ya. Malam itu, Ujang ngeliat Mbak keluar dari ruangan Pak Baskoro. Lo amplop. Hei! Lo jangan nemu sembarangan ya. Udah jelas-jelas lo yang mali. Ngapain lo nuduh gue? Dan lo mesti tau ya, gue bukan orang miskin kayak lo. Yang saking butuhnya duit, sampai akhirnya lo perlu nyolong sana, nyolong sini. Apaan gak? Bapak, bapak. Aduh! Bokta, sini biar seunjang bantu Bokta. Gak usah! Gue gak mau dibantuin mali ke lo. Aduh, udah lagi sakit, mbak. Astaga. Tolongin gue. Tau, kenapa? Pak, nanya lagi. Udah tau gue jatuh. Tolongin, kayak bangunin. Aduh, udah, udah. Aduh. Kelan-kelan. Ya, biasa aja. Tau, aku sakit. Astagfirullahaladzim, mas. Itu ada yang pintan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, ini kan? Mas, lo ala? Iya. Aku bawa tas. Jangan-jangan, dia mau pergi, mas. Ayo, lebih baik kita bawa sekarang, yuk. Iya, iya. Mas, lo ala, ya. Mas, lo ala, ya. Bangun, mas. Yuk, lo ala. Bang, emang beneran tuh PRT kayak begitu? Ya beneran. Amo gue lupa. Jangan sama gue, amo gerobak gue aja lupa. Itu kalau kata bahasa Inggrisnya, Amson Nensinia. Apaan sih lo ngomong? Itu bahasa kerennya kalau bisa kedokteran. Amson Nensinia. Amnesia! Nah, itu? Itu beneran. Yesterday. Gue ngasih tau. Tadi lo gak tau. Halo. Hei. 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 Ya, Musang. Busang. Siapa saya? John Lennon kan? Masih tetep John Lennon. Semuanya pada kumpul. Eh, Pak. Yang dandanin gini siapa? Eh, lo. Ya, Us. Kamu tuh nuduh aku, Adeh. Udah tau di danannya emang begitu. Kan dah sedia dia bilang begitu. Ini ya. Kusian ini. Lo ajaknya berobot apa gitu. Udah, udah, udah. Jangan banyak protes. Biar aja dia begitu. Biar aku gak ada saingannya ngejeketin orang. Nah, ini nih. Ini yang gak baik nih. Ini yang gak baik nih. Gak baik kenapa, Us? Lah, lo berarti lo kayak begitu gak sehat. Saingan lo gak sehat. Lo manfaatin. Wah, gue aduin Mama Adam. Jangan, Adeh. Eh, Pak. Maksud lo apa? Lo mau nyogok gue? Eh, negara kita udah kacau gara-gara gini nih. Hah? Barangan lo. Nah, Us. Udah deh. Sekarang lo jangan begitu. Gue gak mau. Gue gak terima. Yang kayak gini-gini. Gak baik. Enak aja lo kalo ngomong barangan lo. Pakai nyogok. Gue emang orang susah. Tapi kalo begini caranya gak bisa. Eh. Apa lo? Hah? Gue nambah-nambahin. Dikata gue tergoda begitu nambah-nambahin. Hah? Wah, bener-bener lo bukan temen loh, Pak. Kalo kayak gini lo namanya ngancurin gue juga. Iya gak? Lain kali jangan begitu lah. Gak enak sama temen. Eh, Pangbo. Ini gimana ini? Aduh. Ceritanya sih. Sarulkan. 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 Ya, Pak Terong. Terong lagi. Sarulkan. 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 Kita ke rumah kojol. Hehehe. Ya, Sarulkan. No? Tengok. Tengok. Tenang ya. Asgume hehehe. Jangan lupa tampar. Aki kuli hoi ya. Hoi ya hoi ya. Ditataunkan. Ini ya punya saya ya. Ini dipilih, Bu. Mana lagi yang dipilih, Bu. Ini satu ya. Iya, Bu. Silahkan, Bu. Ini jawab. ini. Haahahah? Huum, DeRA Premier AMII R iç xi en argue jenuh ti- Poh Ratih. Eh? Ini. Poh Ratih, pokoknya harus gak ada diingatan situ, Tek. Kamu harus benci dia. Karena Poh Ratih itu orang paling rusuh di kampung Khucret. Gini teh ya, pokoknya nanti samperin omelin porati, bilang sama porati, aku sebal sama kamu, aku benci sama kamu, ya, ikutin, coba bilang, bilang apa. Neng rati hei, saya benci sama kamu hei. Terus? Aku tidak suka kamu. Saya parah. I hate you. Oke. Teman-teman jadik hei. Kan udah gak hilang ingatan, tuh. Sekarang. Besok. Sekarang. Terima kasih ya. Terlengkap lah semua, saya. Terima kasih ya. Neng rati. Aku benci. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana, tadi bilang apa, omel porati, maki-maki gak? Enggak, saya gak bisa maki-maki. Saya tetap bersama-sama melalui dia, dia cantik sekali. Anjeli. Aki kuri hoi ya ho man, di tataun karutahe, kesekahome ya ya. Memang benar-benar hilang ingatan, tapi gak nguntungin. Mas Adam, Mas Sista, terima kasih ya udah bantuin Bapak tadi pisang di jalan. Sama-sama Kang Ujang. Mas Adam, kalian apa ya? Keluarga Ujang tuh terus aja mendapatkan musibah dari Allah. Musibah apa lagi, Kang? Kang Ujang itu baru aja dipecat, sis. Astaghfirullahaladzim. Kok bisa? Saya difitnah. Mbak Kania, saya berani sumpah demi Allah. Saya tidak pernah mengambil uang itu, Mbak Kania. Iya, Kang Ujang. Saya percaya kok sama Kang Ujang. Makanya nanti saya mau coba ngomong lagi sama Om Baskoro. Semoga aja Pak Baskoro itu bisa cepat ngomongin buktinya. Jadi dia bisa tahu kalau Kang Ujang itu udah difitnah. Kok soalnya? Bapak? Bapak? Jadi kamu difitnah, nak? Kamu dipecat? Iya, Pak. Tapi Bapak nggak usah mikirin soal itu ya, Pak. Biarkan Ujang nyelesaikan ini semua. Enggak, anak. Biar Bapak ngomong sama bos kamu. Pak, udah, Pak. Udah, Pak. Jangan ya, Pak. Biar Ujang ngatasin ini semua, Pak. Bapak kan masih sakit. Ya, Pak? Kang Ujang, Pak Soleh sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Iya, benar. Pak. Pak. Masa Leng? Pak? Bapak lagi. Bapak, Pak? Masa Leng? Masa Leng gimana? Masa Leng? Pak, soalnya udah gak ada Pak, bapak bangun, Pak Bapak bangun, Pak Ucap lu, banggain, Bapak Bapak, jangan pergi, Pak Bapak Bapak Sabar deh, Kang Ujang Ikhlaskan kepergian Bapak Soleh Agar arwahnya tenang di sana Iya, Kang Jangan sedih Kalau Kang Ujang terus-terusan bersedih Nanti Pak Soleh di sana juga sedih Kang Ujang tuh harus sabar Ini semua kehendaknya Allah SWT, Kang Ujang Jadi, Kang Ujang jangan menyalahkan diri sendiri kayak gini Bener, Kang, apa katakannya Yang salah itu, orang yang ambil uang itu Dia yang udah bikin Kang Ujang sama bapaknya menderita Sampai-sampai Pak Soleh harus meninggal Pasti yakin ya Kalau sampai nanti orang itu harus meninggal Dia pasti bakalan kena azab Bas Nggak boleh mendoakan orang dengan doa yang jat jelek Maaf, abis rasti keceplosan Terus emosi juga, Dam Udah-udah Kita serahkan semuanya kepada Allah SWT Biarkan Allah SWT yang memberikan Dan menunjukkan kebenarannya Dengan cara yang tidak terduga Amin Amin Ini semua gara-gara saya Coba kalau bapak tidak tahu masalah saya di kantor Pasti masih hidup Pasti masih hidup Ya sis. Oh iya yang perhiasan itu. Ya jadi dong, jadi dong pasti gue ambil. Ya gue mau yang emas putih ya. Yaudah lu siapin aja, besok uangnya gue kasih deh, gue siapin uangnya dulu ya. Oke sis, ya pasti gue ambil. Bye. Aduh. Ya ampun. Kamu gak berobat, Kak. Ini bisa tambah parah. Iya Pak, aduh maaf Pak. Tapi gimana Pak? Berobatnya mahal banget Pak. Saya gak punya uang buat berobat. Kesehatan itu nomor satu, Kak. Dan kalau kamu butuh kita bisa bicarakan. Perusahaan bisa minjemin untuk kamu berobat. Bapak mau kasih pinjeman dana buat saya. Iya. Wah, baru tinggal sebentar aja itu berakos udah penuh lagi. In one. Makasih ya Pak. Kalau begitu, saya permisi Pak. Silahkan. Isi Pak. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wabarakatuh. Ya Allah. Kenapa nasib hamba jadi seperti ini, Ya Allah? Gara-gara hamba, Bapak jadi meninggal, Ya Allah. Seumur hidup hamba, hamba tidak pernah berbuat jahat kepada orang, Ya Allah. Tapi kenapa hamba difitnah, Ya Allah? Dan hamba dipecat dari pekerjaan hamba seperti ini, Ya Allah. Apa yang mau engkau tunjukkan kepada hamba, Ya Allah? Hamba, Ya Allah. Apa yang engkau tunjukkan kepada hamba? Apa yang engkau tunjukkan kepada hamba. Bang, permisi. Ada apa mas ya? Di sini ada ruangan kerja nggak bang? Nggak ada bang. Maaf ya. Makasih ya bang ya. Udah malem juga sih ini ya. Permisi, bapak-bapak. Iya mas. Saya boleh gak pak ikutan kerja jadi kuliah bangunan juga sama bapak? Gak ada mas, gak ada mas. Sorry gak ada mas, buat satu orang gak ada pak. Gak ada, maaf mas. Kita aja juga udah susah nih mas. Iya udah gak ada nih. Makasih ya pak. Maaf ganggu. Iya sama-sama. Jum, sekarang bikin aja jamu buat PRT. Iya bener Jum. PRT dateng, kasih jamunya. Kali aja sembuh. Tenang, tenang, tenang semuanya. Gak usah khawatir. Jim itu sudah menyiapkan jamu spesial khusus PRT. Jamu enteng pikiran. Bisa. Bila juga ya. Artinya sungguh. Kak Njum bilang, semua permasalahan Njum bisa mengatasi cerah. Tumpas, tas, tas, tas. Tumpas, tas. Tumpas. Yang bisa tuh langsung. Leret. Ya. Terbih. Oh, Sayidah. Oh, Sayidah. Oh, Sayidah. Kok tau banget sih kalau saya nanya lagi di omongin ya. Oh, Sayidah. Iya, pas banget. Oh, Sayidah. Bisa banget. Oh, kayak gitu. Halo semuanya. Inji. Halo, Pak RT. Jum. 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 Halo. Jum. Halo semuanya. Halo. Saya besok mau manggung di kampung Suka Suka. Pak RT. Emangnya Pak RT bisa nyanyi? Mau manggung segala? Eh, kamu jangan manggil-manggil Pak RT ya? Saya bukan RT. Saya Sahrukan. Tuh. Sahrukan. Sekali lagi kamu manggil saya Pak RT, saya tidak akan ajak kamu nonton saya manggung. Eh, buluk, manggil dia nge-mrt lagi. Namanya kan udah berubah. Kalau mau manggil tuh ujungnya aja boleh. Kan. Halo, Sah. Mr. Khan. Mr. Khan. Mr. Khan. Mr. Khan. Mr. Khan. Jum mau bikinin jamu. Spesial banget. Diminum ya. Jamu? Iya. Apa itu jamu? Oh, minuman untuk segar. Nah, Pak RT kan. Mr. Khan itu kan berusaha manggung. Biar keluar suaranya. Suara emasnya. Biar kinclong. Penontonnya biar membludak. Gimana? Yesterday. Yesterday tuh. Oh ya. Jum bikinin ya. Oke. He. Saya, cobaratnya gurah gitu. Saya pernah makan makanan itu... Kerup-kerup rasanya gurah sekali. Gurih gali. Gurung. Aduh. Gurih. Ngapain ini jadi gurah. ini diminum ini spesial-spesial spesial banget minum minum ini suaranya oke pokoknya suara emas iya habisin dihabisin dihabisin habisin habisin dikit lagi nggak sakit kok nggak sakit kok kayak digigit semut tahan 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 sedikit lagi 1 2 3 4 6 60 detik dong ini dia bunyi kayak soda udah mau balik ini proses nggak yang lain sih nggak masalah itu bunyi itu tembak Dia ambil ya sama Anju Ageri lu kasih jabung apa sih Jum? Enteng pikiran kok Enteng anji Katanya yang spesial Ya Anju Beneran bangga Ini gak pake telur kali dia ngasihnya Anju cintaku sayang Wah, aku kaya akan malah naksir sama Anju Tapi gak... Ya Jum, ini udah kabur ya Jum Hah? Ini udah kabur Kiri bina Kewa juru Anjeli Lu, iya, iya, besarkan Eh Mertan, besarkan Eh, Anju pake dulu Anjeli Takut, maaf Maaf, maaf Anjeli Jumitun Anjeli Jumitun Anjeli Mau kemana? Anjeli Tunggu aku Anjeli 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 Ini gua udah tarik Ini Anjeli 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 Ini gua udah tarik Anjeli Ya, kelepas juga Ya, bang bang Masih yang dilepas Lepas ah Lu nahannya kurang Eh Gober Eh Bang 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 Sekarang waktunya guberansi Kokta Jadi kamu yang ambil uangnya, bukannya Ujang Maaf pak, saya sering lakukan ini karena terpaksa pak Tolong maafin saya Uang yang kemarin saya pinjem buat pengobatan Gak cukup pak, sakit saya makin parah Dasar bohong! Kamu pasti sudah ngencanain itu memfitnah Ujang Enggak pak Eh jangan-jangan sakit kamu itu karena azab Karena sudah memfitnah orang yang bersalah Tolong, tolong pak maafin saya Udah-udah-udah Maafin saya pak Saya sudah gak percaya lagi Saya akan lapor polisi Pak, pak tolong pak Pak tolong jangan pak Saya mohon jangan pak Pak tolong saya mohon pak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Iya, iya om Ya kan ini segera kesana ya om ya Iya om Kenapa? Ras Ternyata benar Selama ini yang ngambil uangnya itu Okta Astagfirullahaladzim Berarti benar dong feeling rasti Tahunya dari mana? Jadi tadi itu si Okta mau ngambil uang lagi di berangkasnya om Bas Koro Terus ketawa Rasain tuh perempuan Jadi akan azab sekalian Ya udah Sekarang kita kesana Tapi lu bantuin gue Telepon Adam atau sista ya Iya, iya Kang Ujang yang sabar ya Kalau rezeki gak akan kemana Insya Allah nanti Kang Ujang Dapat pekerjaan yang lebih baik lagi Amin Amin Bentar mas Assalamualaikum Kak Rasti ada apa? Iya kak Kita akan segera kesana ya Assalamualaikum Ada apa sih? Mas Barusan kata Kak Rasti Pencuri uang yang ada di kantornya Kakania itu Udah ketangkap Alhamdulillah Namanya Okta Dan sekarang Dia lagi kesakitan Sekarat mas Astagfirullahaladzim Ayo 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 mas Astagfirullahaladzim Mbak Mbak ikuti saya mbak Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Wa ashadu anna Muhammad Al-Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Jangan Saya minta maaf Saya udah begitu saja percaya sama Upta Langsung memencet kamu Saya benar-benar menyesal Iya pak Kita maksain aja Satu Dua Tiga Lepaskan 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 Bawa juga ya Susah pak Lepaskan Lepaskan Gimana ceritanya pak Ini ngomong sih Anggi keli Hoya 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 Udah biarin aja Binin aja nih Binin aja Tadi gue baterainya habis juga Lobet sendiri Lopet Lopet Iyaw Kepentok sendiri kan Apa yang ceritanya Kan udah kata banyak gaya sih Buat Buat Eh Eh Mau Bauku Salah Lu kakinya Eh Eeh Bandernya Bandernya Gak apa kakinya diangkat Duh Pak RT, umpah tangkat meja, apa kakinya diangkat? RT, RT, sampai Pak RT Pak, RT, sampai Pak RT Sumpah, Sumpah, Sumpah Apa yang naik? Maksud, maaf sih Bukan saya, T Jum? Jum? Alhamdulillah Ya udah udah ya Masih ini ga? Hahaha Teg kalau gua, kalau gua Ketepel kok Kalau ini, kalau ini Teg Kamu siapa? Ini saingan Bopak orang kaya di kampung sini kentang busuk masih gak inget pak sama lu gak inget